PSM Makassar belum berhenti memburu pemain yang berkualitas di musim ini. Setelah memastikan merekrut pemain naturalisasi Donald Bisa, pasukan ramang juga masih membutuhkan tambahan dua pemain lagi. Direktur utama PSM Makassar Munafri Arifuddin mengatakan bahwa skuad Juku Eja ini baru 80-85%. Mungkin kita butuh dua pemain lagi. Saat ini, PSM Makassar telah mendaftarkan 29 pemain di PT Liga Indonesia baru LIB. Artinya mereka siap untuk dimainkan di Liga 1. Pemain yang belum didaftar manajemen PSM, tersisa Donald Bisa dan Rafli Asrul. Namun Munafri menekankan kalau keduanya akan segera didaftarkan. Sementara itu, untuk nasib penyerang sayap PSM, Vivi Asrizal kemungkinan besar tidak akan didaftarkan di Liga 1. Alasannya karena pemain asal Aceh itu menderita cedera berat yang membuatnya harus absen hingga enam bulan. PSM Makassar masih memiliki wakti untuk melakukan perburuan pemain baru. PT LIB baru akan menutup bursa transfer pemain pada Rabu tanggal 3 Agustus mendatang.